Intro Saya jadi Serap Komedian gabung tahun 2017 Itu lewat audisi ya Pak? Enggak, itu gabung ke komunitas, open mic-open mic gitu aja ikut Jadi kalau open mic itu di komunitas Serap Komedi Jadi kita bebas ikut, siapapun boleh masuk Enggak ada pendaftaran, kita mau latihan pun ikut boleh gitu Jadi dari situ terus ikut lomba-lomba ke perusahaan-perusahaan Ke partai-partai, sekolah-sekolah Sampai akhirnya masuk ke kompetisi Suca Empat Indonesia Karena pas saya datang ke acara komunitas itu saya lihat kayak Oh ternyata ini tuh komedi Tapi kita bisa menuangkan keresahan kita Kita bisa ngomongin apapun yang kita mau tapi dalam bentuk komedi gitu Kita bisa menghibur orang lain dan juga berdamai dengan diri sendiri Jadi awalnya gitu Enggak artinya itu untuk sebuah Bapak? Memang itu maksudnya kenyataan kesejaan atau orang itu bikin ke komunitas? Enggak, jadi awalnya karena pernah batal nikah Jadi waktu itu mau menikah tapi batal, enggak jadi Terus patah hati, depresi, akhirnya cari hiburan Jadi pas datang ke komunitas tuh nonton doang awalnya Ngeliatin orang, ih kok lucu ya gitu Kok mereka punya banyak keresahan, punya banyak beban hidup yang lebih besar Tapi kok bisa buat orang tertawa Akhirnya coba, minggu depan datang lagi terus coba stand up Awalnya cuma cerita sehari-hari terus orang ketawa Akhirnya ketagihan, akhirnya senang gitu Gak tau, kalo bakat katanya kan bakat itu cuma 20% sisanya kemauan Dari keluarga ada yang lebih besar sendiri? Eh, ayah sih dulu pelawak keliling dari RT ke RT gitu Gimana di jatuh ayah? Di jatuh hari Nginfondo Gede, Bekasi Iya, ayah Bekasi, mamah Garut Nyablaknya dapet Kamu setelah saya sekolah pas udah bekerja kemudian baru Itu setelah lulus kuliah Setelah lulus kuliah tahun 2016, 2017 awal Kerja kan mau menikah, setelah lulus kuliah eh batal Lepas itu ya udah gabung stand up kok kayak gitu Gimana kuliah? Kuliahnya di UNJ Universitas Negeri Jakarta, Rol Bangun Angkatan 2012 Oh weh, oke Tapi kenapa bapak tadikan gak? Boleh gak? Iya, karena ya ada masalah Oh, masalah satu bisa ditertawakan Iya Tapi paling gak sekarang dia nyesel ya? Hmm, kayaknya Hei, ngomong-ngomong kemarin yang kira Baru itu lama, tapi kan Kalau saya dibawa kuliah Iya, iya Sebenernya kan itu tadinya tuh acara program di TSRI Namanya pojok rumah rakyat, itulah acara yang dibuat oleh DPR Jadi acara itu tentunya talk show Tapi di sela-sela talk show itu ada seterah komedi Yang membawakan materi sesuai dengan tema talk show Temanya kan berat-berat tuh Kayak illegal fishing, keluarga berencana Tentang polri versus TNI Terus banyak, dan sebenernya yang main di sana tuh gak cuman saya Tapi di setiap episode tuh ada komika Yang tahun lalu 10 besar masuk kritik DPR Nah, kebetulan saya dapet judul talk show Diplomasi Parlemen itu Pertama saya cari tau ini apa Diplomasi Parlemen gitu kan Sebagai Indonesia negara non-block yang bebas aktif Setelah saya tanya, terus saya tanya ke team kreatif Siapa bintang tamunya? Karena kan setiap itu ada bintang tamunya kan Dari anggota DPR, dari lembaga yang terkait Ternyata Bapak Fadlizon Dan waktu itu memang lagi viral juga Tentang hoax, tentang segala macam Akhirnya saya cari, saya observasi Apa sih Diplomasi Parlemen ini? Tugasnya apa? Siapa saja yang bertugas ini? Kemudian terkait apa dengan Bapak Fadlizon Yang memang sebagai sosok tokoh politik yang cukup viral gitu Itu yang buat materi saya Tapi gak ada Cuma saya gak diketahui sama Maksudnya mereka tuh nanya, kamu bahas apa? Nah saya bahas ini, tapi gak secara gamblang saya tanyakan gitu Ini sebuah sinetral ya? Iya Ini Kiki, apa sih namanya sebutnya? Kiki Saputri Sebenarnya itu nama panggung Nama aslinya tuh Rizky Nur Asli Saputri Dari profesi kamu sendiri Yang sudah kamu dapatkan hasilnya secara nyata Misalnya dari komedia Dan sebetulnya ke depan itu potensinya seperti apa? Hmm Stand up itu? Alhamdulillah sih dari stand up comedy Bisa merambah ke mana-mana gitu Dari ke sinetron Kiki juga lagi jalan film gitu Nge-MC Dan banyak hal sih Karena Kan di dunia entertain cabangnya banyak gitu Jadi Ya sebelumnya kan Kiki sebenarnya guru Oh Kiki sebenarnya guru Sebelum Sebenarnya itu Kiki guru Sebenarnya apa? Guru bahasa Indonesia Terakhir ngajar di Kelapa Gading Lirin Bangsa Intercultural School Sekolah Internasional Ditinggal? Ditinggal Karena Oto kan karantina di Suca Indonesia kan harus Gak boleh ngajar Harus di asrama Hampir setahun Bahasa Indonesia Memang Sebenarnya Meninggalkan dunia Keluar kita Enggak nih Enggak sih Passion jadi guru juga masih ada gitu Cuma Kiki merasa bahwa Kiki mau Ambil kesempatan lebih besar Berbanyak ilmu Wawasan gitu Di dunia ini gitu Di dunia entertain Meskipun ini Saya kan Kamu kemarin Lepas dari kamu Mempelajari Bateri yang Ya Kalau Menurut saya Selain kamu belajar Dengan di sini Kamu juga ada Iya kan Maka Pendapat kamu Penilaian DPR Di jaman Pak Jokowi Seperti apa DPR Di jaman Pak Jokowi Seperti apa Kan tetap Kalau DPR Balik lagi pilihan Masyarakat Pilihan rakyat Sebenarnya gitu Ada sih salah satu Sebenarnya mau saya kritik Karena Ini Katanya Ini Betul atau salah ya Katanya yang menjadi anggota DPR itu Tidak harus Lulus Sarjana Tidak harus Iya Iya Jadi boleh SMA Atau bahkan Ijazah SD Iya Maksud saya adalah Sekarang Jadi office boy Aja Harus minimal SMA Itu cuma ngurusin ruangan kecil Dan bersih-bersih Maksudnya mengurusin sebuah Negara Tidak punya pendidikan yang bagus Karena saya percaya Bahwa pendidikan yang bagus Akan mengubah Pola pikir yang bagus DPR itu kan Memang Alat kontrol bagi Sekarang ini kan jadi Seperti yang kamu kritik DPR itu kayak Orang mau Menggamaikan sesuatu Oh iya Iya Ya Betul Ya Kalau Di bidang apa nih pak Kalau misalnya Di banyak bidang Di banyak bidang Pasti kan Yang rame-rame Di Twitter gitu ya Seperti Pelemahan KPK lah Apa gitu-gitu Apa ya Ya Kalau Mana ya pak Saya bingung DPR ini DPR di era Pak Jokowi Ini kan mungkin Dampak reformasi ya Ya Jadi begitu berani Perintah itu kan sebelum Reformasi Mana berani DPR mau begini nih Iya kan Salah seperti itu aja Nah Maksud saya DPR di era sekarang Reformasi kan mungkin Dari zaman apa Gak jadi kustur ya Tapi makin kemari Makin kemari Untuk di era Jokowi Yang gak mulai Sikapnya tadi Sikapnya pada pemerintah Apa ya Sikap DPR Macem-macem soalnya Dari Kan Setiap Punya Gak bisa disamaratakan Kayak Oh Takut ngejudge Bahwa DPR tuh Seperti ini gitu Karena kayak Ya kayak kemarin cuma di Masih parlemen Ada oknum ini gitu Di komisi ini Ada sih ini gitu-gitu Jadi gimana dong ya Ya gak apa-apa Apapun Akan kita masyarakat Sama melihat dari kita Buka DPR Buka tidur Misalnya ini-ini Nah pemerintah kan Sesama kali Ya tidak bisa Dampingi mereka Iya Banyak hal yang Program-program Yang terlupakan sama DPR sih Kayak misalnya Contohnya Dari segi pendidikan gitu Terutama dari Kiki Karena seorang guru Dengan beban kerja kita Yang berat gitu Tapi Masih banyak Dipelosok Jangan dipelosok Ya Kiki pernah di Jakarta Gaji cuma 600 ribu sebulan Menjadi seorang guru Ya jadi Menurut Kiki itu yang harus Disorotin bahwa Tidak apa ya Masalah-masalah rilah Ada di masyarakat Kayak tadi temen Kiki ada yang stand up gitu Di sana Mereka fasilitas sekolahnya Masih belum ada gitu Harus Ke sekolah harus nyebrangin sungai Yang gitu-gitu Menurut Kiki kayak DPR sih banyak kerja nyata Daripada Daripada cuma Ribut-ribut Masalah-masalah yang gak jelas Atau malah bikin konsep sendiri Ini gitu Oke sekarang kita ke Pajokoli Kamu kan guru ya Kamu 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 lihat Kalau jika panah-masalah Sekarang-masalah guru Kita kelihatan sekolah yang masih Ya Kalau lain-lain kita banyak Persebutan pases Burikawan Ya Pajokoli dulu punya Dengan ada revolusi mental Nah Sejauh Pak Jauh ke revolusi mental Untuk jalanan seperti apa Sekolah kayak di masyarakat kayak gitu Revolusi mental Kalau menurut Kiki Belum sepenuhnya bisa Berjalan dengan baik Karena kan Ya Satu negara Tidak semuanya Tidak semuanya Apa ya Peduli sama itu gitu Pak Jadi Ya Apalagi zaman sekarang Apalagi zaman sekarang Banyak Justru malah banyak Orang tua yang Orang tua mulut justru yang malah Menghakimi si guru gitu Jadi Jangankan ke anak-anak kita Yang sudah dewasa aja Masih banyak yang belum Revolusi mental gitu Jadi Apa ya Seperti Kiki kalau Bisa dibilang Kayaknya harus Mencontoh dulu Petinggi-petingginya Karena Petinggi-petingginya Masih banyak yang Belum revolusi mental di atas gitu Jadi apa yang kami contoh Akhirnya dibawah pun netizen juga ribut Kubu ini, kubu ini juga ribut gitu Terus kalau dari Segi pendidikan Beda sih Ya memang beda kayak Kiki aja sekolah internasional itu Murid-muridnya juga Beda Beda Cara pendidikan guru-guru Di sekolah lokal dengan internasional juga beda Jujurnya Kiki lebih suka Haji sekolah internasional Dengan gaya pendidikan yang Open-minded Dan maksudnya mereka tuh Mendekati murid dengan hati Kiki gak tahu ini Apakah ada hubungan antara Kesenjangan sosial itu Mempengaruhi Apa ya Sikap seseorang gitu Kiki di sekolah swasta Di sekolah internasional Dengan gaji yang memadai Akhirnya membuat kita Semangat bekerja Akhirnya membuat kita Bisa dekat dengan murid Kiki pernah mengajari sekolah biasa Dengan gaji Dari sisi kecil seperti itu Karena kan Tidak bohong bahwa Generasi bangsa juga akan Berpengaruh sama Masa depan negeri gitu Jadi Kayaknya Kita yang dewasa aja Yang bekerja aja Masih banyak yang Kerjanya seperti itu Yang mental kita tuh Belum berevolusi gitu Gimana Itu kan dari sisi burunya Kalau dari sisi muridnya Antara sekolah internasional Dengan sekolah yang Gak mau di 100 ribu gimana Nah itu Sebalik lagi Di sekolah internasional Tidak bohong rata-rata Dari keluarga yang cukup Di sekolah biasa Banyak yang Kadang masih Sambil ngamen Sambil sekolah Kadang gak masuk sekolah Karena dia ngamen gitu Jadi Akhirnya Tujuan dia ke sekolah Bukan lagi memang untuk belajar gitu Tapi hanya sekedar formalitas Untuk mendapat Sebuah pendidikan Tapi Tidak benar-benar Mendapatkan ilmunya gitu Gitu Kalau menurut Kiki Jadi Masih apa ya Prinsip-prinsip tadi Kiki pun masih seperti itu Masih pikir Pemerintah Gak lah Gitu Siapa pemerintahnya Kita harus kerja kas Buat cari makasih sendiri Akhirnya pola pikirnya seperti itu Oke Sekarang kembali ke profesi kamu ya Setup comedy ini kan Matirin akumil akan Dan pemerintisi orang Situ juga orang berharap tertawa Seperti Kiki Karena Di era sekarang ini Kebebasan Seorang Dan Komedi Orang yang mengkritik Malah gaya komedi itu Seperti apa? Seperti Gaya sekarang gitu Pak? Kebebasan Nah kalau untuk kebebasan sih Kiki Alhamdulillah Merasa bersyukur Di pemerintahan Pak Jokowi Cukup bebas Sebenarnya Cukup Apa ya Karena mungkin juga Masyarakatnya udah mulai banyak Yang paham bahwa Kita udah gak bisa lah Kalau kaya dulu gitu Jadi Seharusnya contohnya Waktu Kiki mengkritik Pak Padlizon Banyak orang yang Nakut-takutnya Awas ilang Awas ilang Gitu-gitu Lihatnya depan rumah Ada tukang ketoprak Gak bolak-balik gitu-gitu Tapi ketika Kiki Percaya atau tidak Faktanya Ketika Kiki Routing beliau Setelah acara tuh Beliau malah ngajak kota bareng Bersama asisten pribadinya Jadi Alhamdulillahnya Pemerintah kita Sekarang Mau gitu untuk menerima Perintikan Walaupun entah Hanya diterima Dilansarkan atau tidak Tapi yang penting menerima gitu Ada Ada perbaikan di sisi itu Karena tidak lagi Masyarakat dibungkam Untuk mengeluarkan kebebasan Dia belum terdapat Anggota Mungkin karena dari Ini ya Anggutanya lebih dari pelawak Mungkin karena Kadang-kadang Yang keluar ke masyarakat Itu pola pikirnya Kadang-kadang Argumen-argumen yang Dia keluarkan di depan masyarakat Seperti Kok seperti ini ya Pemerintah kita gitu Kok lebih kekanak-kanakan ya gitu Kok kadang-kadang Apa namanya Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Kok lucu-lucu gitu Seperti contohnya ini yang lucu sih Kiki juga Ini baru mau Kiki bahas Menjadi sebuah materi Tentang baru keluarnya RU tentang santet Itu Kiki sih ketawa Maksudnya Hello gitu Dengan fasilitas mewah Rumah mewah Mobil mewah Dengan tempat kerja yang enak Kenapa yang keluar tiba-tiba RU santet gitu kan Maksudnya kenapa yang diurusin dukun Maksudnya Banyak hal yang lain Lebih krusial Yang harus Difikasi seperti kekerasan seksual Pada perempuan gitu Jadi Apa ya Kenapa itu Seperti hoax yang masih bertebaran Kenapa malah santet Nanti kasian Roy Kiyoshi Nanti dia gak punya kerjaan Oke oke Kembali kesempatan ke Jokowi Tadi kan kamu lihat Bikin terkait di Indonesia ya Ada orang di belakangnya itu Kenapa kamu Personal ke Jokowi Kalau saya secara pribadi Walaupun saya belum bertemu langsung dengan beliau gitu Belum tahu seperti apa sih Tapi Saya lihat dari Saya Suka sosok beliau yang kebapaan Dan Entah kenapa Rasanya adem aja gitu Kalau ngelihat beliau Walaupun Kata orang Presiden kok gak gagah gitu Presiden kok Tapi Ketulusan Beliau yang Yang Kiki Ini bukan Kiki Kiki bukan cebong ya Hahaha Orang itu Kiki cebong Iya Kiki juga bukan Kiki Apa tuh ya Kayaknya sekarang kita Sebenarnya harus jadi di tengah-tengah sih Kalau memang itu benar ya benar Kalau itu salah ya salah gitu Jadi menurut Kiki Kiki suka melihat sesuatu Pak Jokowi yang kebapaan Dan hangat dengan keluarganya gitu Jadi Tidak serta-merta seorang pemimpin harus Apa ya Harus arogan gitu Tidak Tapi Tetap ada porsinya gitu Kalau pikirnya Pak Jokowi sendiri kan Selama ini dianggap Ketua milenial Iya Ehm Menurut Kiki iya sih Karena ada beberapa Ada beberapa program Atau acara mereka Aya Kan Menurut Kiki iya Karena ada beberapa program Beliau yang Men Apa Melibatkan Beberapa kaum milenial gitu Seperti beliau juga mendukung stand-up comedy Terus Beberapa kali acara-acara beliau juga Maksudnya mengundang stand-up comedy gitu kan Terus Apa ya Beliau tuh tidak Tidak menutup mata dengan Bisnis-bisnis online Maksudnya Daman sekarang tuh Apa ya Kemajuan teknologi Kemudian juga Kemajuan bisnis tuh Anak-anak muda Gak cuman disitu-situ aja Tapi Beliau tuh Membuka mata untuk hal itu gitu Disitu-situ aja Tapi Beliau tuh Membuka mata untuk hal itu gitu Mau pernah ya tampil di depan Pak Jokowi Waktu itu hampir Belum Belum Tapi belum pernah Jadi waktu itu Di undang tim sukses beliau Udah siapin materi tentang Pak Jokowi Eh Pas Kiki tampil beliau nya belum datang loh Jam 2 siang Jadi Kiki harus ubah materi Tapi pengen banget tampil di depan Pak Jokowi Untuk menghantarikan tentang Jokowi Kira-kira kritik Kira-kira 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 Ya pasti ada kritik dong Nanti dibilang gak adil Kan Dan gitu Tetap ada pasti Jadi nanti kalau Kalau nanti gini Ini kan acara launching Akan mengundang semua naras Oh iya 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 Tanggal 20 September Kita rencana kalau baru cuma Terlihat aja Pertama Di mana lagi? Di dalam Bang Iya Iya Bang Kalau kamu kesemua Pak Jokowi Terima kasih Yang pertama Ingin menyampaikan terima kasih Karena sudah cukup sabar menghadapi netizen Indonesia Yang kedua Tetap ingin Ingin Apa ya Ingin berkata bahwa Pak Jokowi harus tetap pakai Hati nurani Untuk Tidak memikirkan kepentingan Kelompok ataupun kepentingan pribadi Jadi tetap harus memberikan kepentingan rakyat Tidak 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 Terima kasih